Langsung aja, nah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arian setidaknya durasi itu 7-12 menit Apabila ternyata materinya, wah ini gak bisa nih harus 30 menit nih gitu loh Nah akhirnya dibikinlah potongan, kita bikin 3 potongan aja gitu ya, jadi 10 menit, 10 menit, 10 menit Jadi ketika mahasiswa lihat durasi pun gitu ya, ketika misalnya kita upload di Youtube kan kelihatan tuh durasi awalnya Gak langsung 30 menit gitu loh, biasanya mahasiswa juga JPR duluan gitu yaudah, aduh lama-lama banget sih videonya gitu Nah itu secara sadar tidak sadar itu akan mempengaruhi, akan beda kalau misalnya oh videonya 7 menit Oh video 10 menit yaudah sih nonton 10 menit dulu gitu loh, gak terlalu berpikir bahwa videonya panjang gitu loh Nah itu balik lagi pada akhirnya strateginya ada di dosen gitu ya, jadi satu materi itu anggap tadi pengantar Ekonomi mikro yang harusnya 30 menit, oh bisa dari karakteristik dulu, oh bisa dari definisi dulu dipotong 10 menit Definisi 10 menit, terus misalnya fungsi 10 menit, akhirnya jadilah 30 menit gitu ya Nah itu dosen saya kira lebih-lebih bisa lah untuk memilah-milah tadi gitu ya Nah saya kira sih itu nah, yang terakhir gitu ya, ini tips gitu ya, pengambilan gambar video ini sering apa ya Kita itu kalau misalnya menggunakan handphone, handphone itu secara fungsinya itu adalah seperti ini, berdiri gitu ya Nah tapi bagi orang video, video yang umum gitu ya, yang umum itu adalah tidur gitu loh Nah ini yang sering saya sendiri sebagai tim produksi misalnya gitu ya, dapet video dari dosen, itu saya kerepotan ketika Aduh kenapa ngerekamnya berdiri gitu loh, itu mungkin bagi orang video standar ya gitu ya, umum gitu ya Tapi bagi orang-orang karena handphone itu secara fisiknya itu adalah berdiri gitu loh Itu logika berfikirnya akan seperti itu, sehingga dosen akan merekam ya udah berdiri aja gitu Padahal itu akan merepotkan orang video gitu Padahal, padahal ya, ngerekamnya tinggal ditidurin gitu, kan sebenarnya nggak susah gitu ya Karena nggak tahu aja sih gitu Nggak biasa gitu kan ya, karena tadi fisiknya berdiri gitu Nah itu saya kira biasakan ketika membuat video pembelajaran Saya kira ini kan tanda kutip nggak susah gitu ya, tinggal menidurkan handphone gitu ya Jadi posisinya adalah landscape gitu, jangan vertikal gitu Nah itu yang pertama tipsnya, yang kedua gambar itu harus stabil Jadi jangan usahakan gitu ya, merekam materi itu jangan selfie gitu ya Karena itu pasti akan goyang, pasti goyang Sestabil-stabilnya itu pasti goyang gitu Dan itu akan mengganggu konsentrasi lah gitu ya, atau kenyamanan ketika orang menonton video tersebut Udah materinya pembelajaran, serius, konsep, teori gitu ya, dari sebagainya Gambarnya juga goyang-goyang, itu tambah-tambah tuh gitu Nah disini yang pada akhirnya, saya kira, saya waktu itu juga pernah ngasih materi di Unpad gitu ya Untuk bikin video sederhana Kesannya saya jadi kayak ini ya, marketingnya Tokopedia gitu ya Jadi sekarang saya belanjanya sering di sana gitu ya Saya beli tripod kecil, saya beli lampu yang murah-murah gitu ya dan lain sebagainya Tapi pada dasarnya itu untuk menunjang Dan saya hitung-hitung pokoknya gak lebih dari 500 ribu lah, saya bukan jadi jualan ya Tapi ya nanti juga kita bisa lihat lah, Pak Dhani gitu ya Pak Dhani itu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Tapi alat multimedia-nya itu juga luar biasa gitu loh Karena apa? Karena Pak Dhani juga tahu gitu loh bahwa Visual itu akan mempengaruhi bagaimana mahasiswa kita Apa? Tertarik lah untuk menyimak materi dari dosennya Jadi gak melulu berbicara konten aja Memang sih kontennya yang lebih penting Betul gitu ya, tapi sekarang trendnya agak bergeser nih Ada kemasan ya? Ada kemasan betul, jadi ada aspek isi dan aspek artistik Kasarnya begitulah Nah kita mulai memoles nih sisi artistiknya gitu Nah selanjutnya kayak misalnya Tadi ya ada tripod gitu ya Terus ada lampu gitu ya Kalau cahayanya cukup kurang gitu ya Kita perlu tambahkan lampu lalu suara Nah ini saya sering kalau misalnya produksi di rumah gitu ya Produksinya mandiri hanya pakai handphone Bener-bener pakai handphone Tapi saya butuh suasana yang di rumah itu kan Sangat-sangat apa ya Kondisinya tuh sangat-sangat dinamis Kadang kalau sore gitu ya Kadang-kadang ada anak-anak Oke misalnya pagi-pagi ini lagi sekolah gitu ya Kita atau enggak lagi main gitu ya Ada ternyata ada tukang bubur lewat gitu ya Ada tukang apa lewatnya itu tuh Noise-noise itu akan Nah biasanya saya mengakalinya adalah produksinya malam gitu ya Misalnya di atas jam 9 Itu cenderung Cenderung lebih kondusif lah Nah itu kan kita juga tinggal memilih aja Yaudah tinggal hari apa Nanti jam 9-10 saya syuting ah gitu Nah itu salah satu Apa namanya Strategi lah gitu ya Untuk menentukan waktu atau enggak Untuk supaya lebih jelas Kita bisa pakai alat tambahan juga Yang saya kira alat-alat ini Sekarang sudah semakin familiar Dan tidak mahal Nah selebihnya nanti kita akan coba simulasikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya